Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai masalah mengobati sarap kejepit Daripada penasaran, mari kita simak video ini sampai habis Yang pertama, kita siapkan batang serai Yang sudah dicuci terlebih dahulu, selain memiliki berbagai kandungan vitamin dan senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh Tanaman serai juga memiliki berbagai sifat seperti anti jamur, anti bakteri, anti inflamasi, diuretik, anti depresan, analgesik, antipiretik, dan anti oksidan Serai juga memiliki keistimewaan yaitu aromanya yang sangat khas dan menyegarkan Yang kedua, kita siapkan beras yang sudah direndam kurang lebih 2 jam Lalu kita iris batang serai ini kecil-kecil Untuk dicampurkan dengan beras yang sudah direndam Lalu kita tumbuk sampai halus Nah inilah teman-teman hasilnya setelah selesai Ramuannya tinggal dioles di tempat yang sakit Nah teman-teman, semoga teman-teman yang punya masalah sarap kejepit Bisa sembuh dengan ramuan obat herbal ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe channel ini Sekian, terima kasih